Hai Bre, setelah merilis Vivo V30 dan Vivo V30 Pro pada Februari lalu, kini Vivo telah resmi menghadirkan Vivo V30e di Indonesia, yang akan menjadi perangkat terakhir di seri Vivo V30 Series. Meskipun hadir sebagai opsi terjangkau dari jajaran Vivo V30 Series, namun kini Vivo V30e tetap dibekali dengan fitur baru, salah satunya adalah layar melengkung alias 3D curve screen. Nah, berikut adalah harga dan spesifikasi lengkap dari Vivo V30e yang telah resmi hadir di pasar Indonesia. Berbeda dari Vivo V29e yang masih mengadopsi layar datar, Vivo V30e telah mengusung layar berjenis AMOLED berukuran 6,78 inci, dengan resolusi hingga Full HD+. Layar tersebut juga dibekali refresh rate tinggi 120Hz, dan tingkat kecerahan mencapai 1300 nits. Selain itu, layar tersebut juga memiliki kemampuan water-weight display, yang memastikan pengalaman menggunakan smartphone tetap nyaman ketika tangan sedang dalam keadaan basah. Makin lengkap dengan dibekalinya sertifikasi Scott Sensation Cover Glass, yang memastikan ketahanan terhadap goresan dan benturan yang tidak disengaja. Aspek baterai juga menjadi nilai jual Vivo V30e, karena telah dibekali dengan baterai cukup besar, dengan kapasitas 5500 mAh, yang dapat diisi dengan teknologi pengisian cepat berdaya 44 Watt. Tidak hanya itu, dilengkapi pula dengan mode Super Battery Safer, sektor daya dari Vivo V30e dapat digunakan hingga 22 jam untuk menonton YouTube, 15 jam menjelajah Instagram, 9 jam bermain PUBG, hingga 53 jam mendengarkan musik. Vivo turut memberikan jaminan akan kesehatan baterai selama 4 tahun, untuk memastikan konsistensi dan optimalitas performa baterai selama penggunaan. Di samping layar dan baterai, kamera juga menjadi salah satu fitur yang dijagokan Vivo V30e. Ponsel ini dibekali dengan dua buah kamera belakang, yang masing-masing memiliki resolusi 50MP dengan sensor Sony IMX882, dan 8MP sebagai ultrawide, serta telah dilengkapi dengan fitur penstabil gambar berupa OIS, dan dapat melakukan perekaman video hingga resolusi 4K pada frame rate 30fps. Sementara di bagian depan, terdapat kamera 32MP untuk mendukung kegiatan swafoto atau video call, yang ditempatkan pada sebuah punch hole. Vivo V30e turut hadir dengan teknologi night photography untuk menypercantik foto malam, serta dilengkapi sebuah lampu LED Aura Light, yang berfungsi untuk meningkatkan aspek estetika dalam sebuah foto, terutama untuk foto portfright. Pindah pada aspek performa, ponsel ini ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, yang telah berjalan pada teknologi 4nm, dan memiliki clockspeed maksimal hingga 2,2 GHz. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 8GB yang dapat diperluas hingga mencapai total 16GB, dan dua opsi media penyimpanan berkapasitas 128 atau 256GB. Untuk software, ponsel ini sudah menjalankan sistem operasi Android 14, yang dipoles dengan tampilan antarmuka Funtouch OS 14. Fitur pendukung lainnya yang ada di Vivo V30e mencakup NFC, Bluetooth, fingerprint di dalam layar, serta tingkat ketahanan terhadap air dan debu dengan rating IP64. Di Indonesia, ponsel ini hadir dalam dua varian warna, yaitu giri merah dan banyu biru, yang akan dijual dengan harga mulai 4.699.000 rupiah. Jika tertarik, konsumen sudah dapat melakukan pembelian Vivo V30e di official store Shopee pada periode tanggal 2 hingga tanggal 8 Mei tahun 2024. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!